Itu ada pisang ambon, pisang buah, pisang merah itu ya teman-teman ya Seperti ini Itu sudah berangkat ya Tandanya sudah lagu Tandanya sudah lagu bisa di bawah ya teman-teman ya Tandanya sudah lagu Itu ya katanya itu satu pisang marli Satu tandanya antara 35-40 ribu ya teman-teman ya Ini dapet pulahan ya Ini mau berangkat ya Ya mas, hati-hati mas ya Mantar racar usahanya mas Piro persisiribiasan ini Ini dodole, ini matang sampai Paling larang lah, ini larang Ya paling larang, paling larang di pola sewu ya Paling murah 5 ribu ya Kita ngobong ini Rojo nongko kabinah Ini pisang rojo nongko ya Tandanya, pisang rojo nongko semua Oh iya banyak orang matu Tadi orang matu laris rojo nongko ya Marli itu iya betul Banyak orang nikahan Saya hormatkan juga Kemarin ada yang tanya Pasarpan itu desa Pasarpan Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Lainnya tembunya Ada pikir jalan Lainnya ada yang jualan Nah ini Ini tukalannya orang ini Ini yang orang yang kula Seperti ini yang sudah dapat Seperti pepaya Pepaya ini kalau kita beli borongan Bisa harga kurang lebih 4 ribuan Kalau kita beli borongannya Kalau kita beli bijian Dari 5 ribu, 7 ribu sampai 10 ribu Nah kunyit ini kunyit satu wadah Ini harganya disaran 30-35 ya Paling mahal 40 harga sekarang Seperti ini Wah ini ya Suasanya di pinggir jalan Nanti kalau kita masuk Kita lihat di dalam nanti ya Seperti tembula Ini ya tembula yang Masih orangnya masih cari dagangan Di Pasarbuah Pasarpan Termasuk ada pisang Pepaya ya teman-teman ya Nah seberang jalan itu juga Itu orang yang sudah dapat pulaan Seperti ini Coba nanti kita cari tempat ya Cari tempat kita lihat di dalam Pasarbuah Pasarpan ya Barusan sekarang Barusan tadi ada di pinggir jalan ya Tadi ya teman-teman ya Nah sekarang saya ada di Pertengahan Pasarbuah Pasarpan Nah seperti ini Biasanya Pasarbuah Pasarpan Ini kan hari Selasa Tadi Sekarang ini Kalau nggak salah setengah sembilan Halo Halo Sepi Pasarwis ya Awan di sana Iya Oke ya Nah itu barusan katanya Katanya sepi ya Karena tadi tuh Raminya tadi Selasa pagi Jam lima setengah sembilan Sudah sepi seperti inilah Seperti depan saya ini Nah ini depan saya ini Ada kunyit Kunyit seperti ini Satu keranjang Seperti ini harganya Tiga lima Tiga puluh Sekarang pas murah ya Tapi kalau pas mahal Harganya seperti ini Satu keranjang ini Bisa harga tujuh puluh Terus kalau perkiluan Yang besar-besar itu harganya Rp2.000 per kilo Kunyit Tapi kalau seandainya Yang agak kecil Harganya Rp1.800 ya Sangat murah sekali ya Loh ini Di dalam pasar Buah-pasar pan Seperti ini ya Tapi orang Nggak ada yang Di dalam sini Jarang Tempatnya jagung Di luar sini Makanya Kan kalau pagi tadi Sebenarnya ini rame Di sini penuh ya Dengan rempah-rempah Ya di sini Sekarang setengah sembilan Karena jam itu sudah mulai sepi Karena sudah panas ya teman-teman Nah itu Depan saya itu ada Pengepul kunci Pengepul kunci Kuncinya yang kemarin itu Harga berapa ya Kalau nggak salah ya Harga Rp1.700 Kalau nggak per kilo ya Kurang lebih Kemarin Mungkin sekarang harganya Kurang lebih Rp2.000 Seperti itu per kilo Murah-murah ya teman-teman Nah kalau jagung Seperti ini Tiap hari ada Kalau jagung Seperti ini Jagung seperti tiap hari Ada ya teman-teman ya Harga jagung Seperti ini Kalau yang besar Harganya antara Rp20.000 Rp18.000 Rp18.000 Satu ikat Isi Rp20.000 Yang paling kecil Harganya Rp8.000 Satu ikat Harganya Isi Rp20.000 Kalau tadi pagi Rami Coba kita pindah Sebelah sana Seperti ini Ini Satu karung Ini kunyit Biasanya kunyit Dikumpulkan Seperti ini Nanti bisa ngirim Ke daerah Mojokerto Atau daerah mana Langsung satu Trek Biasanya seperti itu Ini kalau gak salah Dengarannya Pak Holil ini ya Nah seperti ini Bapak ini sudah Dapet kulaan Di pasar gua Pasar Jadi disini Banyak tengkula ya Banyak tengkula Yang Beli disini Nah ini Biasanya nanti Keliling ke daerah-daerah Atau daerah kota Ada pisang Ada pisang ambon Pisang buah Pisang merah Itu ya teman-teman Seperti ini Sudah berangkat Sudah berangkat Kalau tadi pagi Rami Sekarang tadi Jadi ini saya informasikan lagi Pasar gua Pasar pan Ini berada di Desa Pasar pan Kecamatan Pasar pan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Nah ini ada Pisang Pisang hijau Pisang hijau Seperti itu Kisaran harga 10.000 ya Persisirnya Kalau dari luar kota Sehari Sabtu Ataupun hari Selasa Pagi Jam 5 Setengah 6 Sudah ada disini Karena kalau sudah jam itu Sudah jam 7 Sudah mulai sepi ya Aku punya orang Tadi yang belum habis Ya ditaruh sini Di wadah ini Ini ada pisang Loh itu ada kerupu Ada rempah-rempah jaya Loh seperti ini Loh Itu pisang candi Awalnya Pisang rojo Candi ya Pisang Susu Pisang hijau Bervariasi ya Biasanya awalnya Kulaan seperti ini Nanti Dipotong-potong Seperti ini Terus ada yang Dikasih obat Itu Dibasahin ya Dibasahin kasih obat Nanti Dikasih obat Didiamkan 2 hari sudah Mateng Nanti dijual matengnya Seperti ini ya Seperti ini rata-rata Ini loh Ini pisang ya Jadi kalau padangan saya Ini ya Pisang buah Ini yang kuning Ini pisang buah Sama yang kecil-kecil Terus sama yang merah Ini Mirip Tapi Termasuk ikut jenis pisang buah Kalau pandangan saya Tapi ini Katanya yang merah Pisang moseng Ada pisang kijang Kidang Pisang kidang ya Karena merah Harganya tadi Bervariasi Yang besar Bisa sampai harga Rp15.000 Yang sedang kecil Seperti ini Bisa Rp7.500 Atau dua sisir Rp15.000 Ada yang Rp10.000 Bervariasi Barusan saya berbincang-bincang Sama Ibu Amina Pedagang Ini sudah laku semua Jual rukam tadi Terus jual Apa itu namanya Sawo ya Kalau sawo Perwadah Pergeduh Perwadah Seperti itu Sawo perwadah Seperti ini ya Ini tapi bukan sawo Ini kunci Kunir Kunir Seperti itu Harganya tadi Rp35.000 Rp40.000 Paling murah Rp30.000 Ya teman-teman Nah terus Yang tadi itu Ada sawo Ada rukam Kalau sawo Satu wadah Seperti ini Tadi harganya Antara Rp50.000 Rp60.000 Perwadah Terus Harga Rukam tadi Harganya Kisar Rp40.000 Perwadah Ya teman-teman Seperti ini Tandanya sudah laku Tandanya sudah laku Saya dibawa Tandanya sudah laku Ini Tadi itu Tadi ya Tidak begitu rame banget Tadi katanya Ya rame Tapi tidak begitu rame Karena habis lebaran ya Mungkin Banyak yang dapat Ikan Kurban di rumahnya Jadi banyak yang Tidak ke pasar Loh ini ada apukat ya Kalau apukat tadi itu Harganya Masih tinggi Harganya apukat ya Harga apukat masih tinggi Tadi itu ya Kisaran satu karung itu Paling murah Satu juta Paling mahal Satu juta lima ratus Bobotnya Lima puluh kilo Ya Bobotnya Lima puluh kilo Duh Apukat ya teman-teman Loh ini ya Disini Biasanya hari Sabtu Sama hari Selasa Ada yang jual Pisau Golok Arit ya teman-teman Geraji ya Bebakan tikus Ya teman-teman Disini ya Hari Sabtu Sama hari Selasa Biasanya Nah biasanya disini Tempatnya apa itu Durian Sekarang durian Sudah gak ada Jadi sepi Tempat parkiran Loh seperti ini Adanya pisang Pisang Loh Loh itu Itu ada yang Lupas jeruk Pak Loh ini ada yang Lupas jeruk ya teman-teman Nah jeruk pacitan itu Kalau kita beli borongan Harganya Kurang lebih Rp4.000 Oke Kalau borongan Tapi kalau seandainya Kita Beli cuma Satu kilo Itu biasanya Bobotnya Kalau cuma kita Beli satu kilo Dua kilo Biasanya harganya Rp5.000 Tapi kalau kita Beli langsung Satu wadah Wadah merah Satu wadah Itu jeruk pacitan Itu bisa Harga Rp4.000 Tadi itu Saya informasikan Harga kisaran Harga kisaran Kisaran harga Ini ada jeruk pacitan Juruk pacitan Harga kisaran 1 kilo Petang Petang Ini rata-rata Bobot 1 kilo 4.000 Jeruk pacitan Dan jeruk pacitan Harganya Rata-rata Per kilo 4.000 Kalau kita beli borongan Seperti ini Tapi kalau kita Cuma beli Satu kilo Itu harganya Biasanya Harga Rp5.000 Seperti ini Jeruk pacitan Seperti ini Kalau jeruk pacitan Itu manis Tidak ada asamnya Kecuali jeruk siem Itu jeruk peras Itu ada asamnya Cara Ngupasnya Seperti itu Nah ini siem ya Siem ini Saya gak tau Kalau harga Seperti langsung Borongan Satu karung ini Siam Siam Atau biasanya Kalau labu siem Labu siem Ini kalau Biasanya Kalau dibuat Dibuat apa itu namanya Buat sayur Ini lode Atau sayur yang lain Pumis Dipumis Ini Biasanya Ini Kalau kita beli bijian Itu harganya Rp500 Kalau kita beli bijian Kalau dibuat Kita tambah Murah Oh Mas Tak video mas Ya Murah 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 Ini 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 selamat menikmati 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 juga disini harganya naik turun harganya naik turun tergantung barang, iso tawar menawar disini ya, mungkin seperti ini jadi kalau disini sama pedagang apapun yang bisa menghasilkan uang ya dikulak dijual lagi seperti ini ya teman-teman ya ini tumpuan pasar pisang buah ini suasana pasar buah di siang hari seperti ini tadi tuh, saya kesini jam setengah 9, mungkin sampai setengah 10 sepi sepi sekali ya seperti ini ya apa, saya katakan buah aminah ya buah aminah saya diwari buah aminah ya baik, mudah-mudahan video selamat menikmati bagi kita semua jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh